Apakah saat ini kalian sedang mengerjakan bisnis kalian dari rumah? Contoh Anda gurules mungkin? Kalian membuat kulinar mungkin? Apakah saat ini kalian mengerjakan segala sesuatu itu dari rumah? Sehingga kalian mungkin UMKM? Permasalahannya adalah sekarang, di sini ada sebuah problem utama, yaitu dengan perkembangannya Artificial Intelligence atau AI. Apakah bisnis rumahan Anda saat ini akan terancam? Tonton sampai selesai. Selamat datang kembali di Sakses Vivo 30, Bisnis dan Finansial Mentor. Nah, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali di channel Sakses Vivo 30, channel yang selalu membahas kisah-kisah inspiratif, pendidikan finansial, bicara tentang peluang bisnis, bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia usaha. Nah, di sini saya akan membahas tentang banyak sekali pertanyaan. Pak, sekarang kan Artificial Intelligence sudah semakin pesat. Sedangkan bisnis saya ini kan peluang bisnis rumahan. Saya ini cuma tukang kayu. Saya cuma punya lembaga, punya kursus. Saya kemudian cuma bikin catering. Apakah semua bisnis saya ini terancam? Nah, good news-nya, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang ada 8 jenis usaha yang semaju apapun AI tidak akan kena imbas. Nah, ini good news-nya. Semoga 8 usaha ini ada di kalian dan kalian bisa kerjakan terus. Yang pertama adalah bisnis makanan dan minuman. Jadi, sampai kapanpun mau AI sejanggih apapun, mau krisis kayak apapun, orang tetap makan dan tetap minum. Jadi, kalau saat ini kalian sedang membuat bisnis catering, atau kalian saat ini menjual makanan di GoFood, atau di GrabFood dan sebagainya, lanjutkan. Besarkan usaha kalian, sehingga kalian tetap secara bisnis, kalian tetap bisa eksis. Jangan khawatir. Tetap improvisasi, packaging-nya diperbagus, kualitas rasa juga diperbaiki. Nisaya pelanggan Anda, customer base Anda akan semakin banyak. Nggak akan mati kok kena AI. Sampai kapanpun. Trust me. Yang kedua adalah jasa laundry. Laundry ini tidak pernah akan mati, terutama peluang laundry yang ada di kampus, di kos-kosan, atau di dekat hotel, atau di dekat villa. Nah, itu biasanya peluang bisnis laundry itu nggak akan ada matinya, apalagi di tempat wisata. Kenapa? Karena kebutuhan akan jasa laundry ini telah berkembang seiringnya dengan pertumbuhan populasi dan gaya hidup yang sibuk. Jadi, banyak orang sudah nggak punya waktu untuk cuci baju sendiri. Dan lagian kalau laundry dengan jasa yang murah, wangi, dan bagus, laundry menurut saya tetap akan eksis. Jadi, AI mau secanggih apapun, nggak akan pernah bisa menggeser kualitas ataupun usaha laundry ini. Yang ketiga adalah kursus atau pelatihan online. Saya rasa saat ini banyak orang juga pengen kursus bahasa Inggris contohnya, atau kursus bahasa Mandarin contohnya, atau kursus gitar contohnya, atau mungkin kursus keterampilan komputer, atau mungkin kursus JGBT, mungkin kita nggak ada yang tahu. Tetapi, singkat cerita, kursus itu bisa dijalankan secara online. Jadi, Anda tinggal bagi passcode, nggak perlu bertemu, nggak perlu bertatap muka di kelas, Anda cukup ikut Zoom webinar kelas, Anda juga sudah bisa mendapatkan kursus pelatihan online itu secara gratis. Jadi, ini tetap tidak tergantikan oleh AI. Yang keempat, yaitu bisnis pertanian. Kita juga tahu Indonesia ini adalah negara agraria. Sebagai negara agraris, kita nggak bisa luput daripada bisnis pertanian. Pertanian ini menjadi usaha yang relatif kebal terhadap disrupsi. Kenapa? Karena kegiatan ini sangat bergantung pada kondisi alam dan perawatan tanaman yang intensif. Kita contoh seperti tanaman hidroponik. Sekarang juga kita lihat di kota-kota. Misalkan orang tinggal di apartemen, mereka juga membuat kebun-kebun kecil. Atau mungkin pot-pot kecil. Jadi, mereka menanam sayuran-sayuran sendiri di rumah. Jadi, menurut saya pertanian ini nggak pernah akan ada matinya. Di desa pun juga sama. Atau mungkin juga bisa berkebun sayuran, buah-buahan, tanaman-tanaman hias. Itu menurut saya pertanian ini tidak akan ada matinya. Kenapa? Karena Indonesia ini cuaca relatif stabil. Musim juga cuma dua musim. Jadi, cuma kemarau sama musim hujan. Jadi, menurut saya tetap bisnis pertanian ini sampai kapanpun tidak pernah akan ada matinya. Yang kelima adalah jasa perbaikan perawatan rumah. Saya pun sampai detik ini, saya bisa saja panggil go clean atau go, jasa pembersihan rumah. Tapi, jasa perbaikan rumah. Ini nggak bisa digantikan oleh AI. Robot mau pergantikan rumah gimana? Pelafon jatuh. AI mau perbaiki gimana? Nggak bisa. Mungkin kalau cat dinding masih bisa. Tapi, kalau misalkan pintu rusak. Nggak ada yang bisa. AC rusak. Nggak ada yang bisa. Tetap jasa servis rumah itu harus ada gitu. Jadi, artinya ada banyak hal yang AI tetap nggak bisa gantikan. Secanggih apapun AI itu sampai kapanpun AI itu memang bisa mempercepat melakukan segala sesuatu yang manusia itu secara lambat atau keterbatasan manusia. Tetapi, ada banyak pekerjaan atau ada banyak peluang usaha rumah yang mana tetap nggak bisa digantikan. Jadi, pesan saya kepada kalian yang saat ini punya skill di bidang pertukangan itu tetap dipertahankan. Karena sampai kapanpun usaha itu nggak akan punah. Yang keenam adalah jasa fotografi dan videografi. Nah, ini good news bagi kalian yang anak-anak muda yang suka dunia fotografi atau videografi itu nggak akan ada matinya. Contohnya aja wedding aja, pernikahan. Hampir setiap minggu itu pasti ada wedding. Mau musim kemarin corona aja tetap ada wedding meskipun weddingnya virtual. Tapi sekarang saya rasa hampir setiap minggu jasa wedding itu tetap ada gitu. Jadi, sampai kapanpun jasa fotografi kalau kalian punya skill fotografi kalian bisa posting hasil foto portfolio kalian di Instagram kalian. Secara nggak langsung kan kalian akan jasa kalian akan dicari oleh event-event organizer yang membutuhkan jasa kalian. Atau kalian juga bisa mempromosikan jasa kalian di Google contohnya di website. Ketika orang searching misalkan jasa fotografi kota Batam contohnya. Nah, itu nanti akan ketahuan gitu loh. Kalian itu punya nggak setelah dicek Instagram kalian dilihat hasil kalian wah keren banget. Maka jasa itu juga nggak pernah akan ada matinya. Yang ketujuh adalah jasa konsultasi dan pelatihan. Menarakan jasa konsultasi dan pelatihan dalam bidang skill Anda itu seperti manajemen keuangan pemasaran bisa menjadi peluang bisnis yang menjadikan. Karena tetap ada orang yang butuh konsultasi di bidang yang sedang dia kerjakan. Kalian menawarkan itu. Contohnya kalian jasa menawarkan jasa kursus public speaking contohnya. Contohnya Anda ahli bela diri contohnya. Tinju contohnya. Mau latihan Muay Thai contohnya di kota Anda. Jadi menurut saya guru tersebut nggak akan ada matinya. Personal trainer tersebut tetap akan dibutuhkan. Dan yang terakhir but last but not least saya di sini mempunyai sebuah komunitas. Anda bisa klik di sini komunitasyes.com Nah, yang kedelapan yaitu peruang usaha reseller dan dropshipping. Menurut saya reseller dan dropshipping nggak akan matinya. Kenapa? Karena AI mau secanggih apapun tetap tidak bisa menggantikan yang namanya sharing economy. Sharing economy itu adalah berbagi hasil. Ya, istilahnya bagi hasil. Jadi kami perusahaan punya brand, kami punya sistem pemasaran. Anda tinggal memasarkannya, kami akan bagikan Anda komisi. Jadi menurut saya, Anda tidak akan ada matinya dengan sistem usaha ini. Sampai kapanpun, sampai kapanpun reseller, kebetulan kalau Anda berminat, saya juga punya komunitasyes.com Anda silahkan klik aja linknya. Di situ nanti Anda akan sangat-sangat jelas dan paham apa saja yang perlu Anda kerjakan di dalam. So, jangan takut bagi Anda yang punya usaha rumahan, kalau Anda punya salah satu dari lapan tadi, tetap kembangkan, tetap usahakan, dan juga tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa merambah ke bidang usaha yang lain. Demikian informasi yang saya bisa bagikan. Semoga bermanfaat, jangan lupa like-nya, sukses untuk Anda, and always, salam hebat. Luar biasa. Kita juga tahu Indonesia ini adalah negara agraria. Sebagai negara agraris, kita nggak bisa luput daripada bisnis pertanian. Pertanian ini menjadi usaha yang relatif kebal terhadap disrupsi. Kenapa? Karena kegiatan ini sangat bergantung pada kondisi alam dan perawatan tanaman yang intensif. Kita contoh seperti tanaman hidroponik. Sekarang juga kita lihat di kota-kota. Misalkan orang tinggal di apartemen, mereka juga membuat kebun-kebun kecil. Ya, atau mungkin pot-pot kecil. Jadi mereka menanam sayuran-sayuran sendiri di rumah. Jadi menurut saya pertanian ini nggak pernah akan ada matinya. Di desa pun juga sama. Atau mungkin juga bisa berkebun sayuran, buah-buahan, tanaman-tanaman hias. Itu menurut saya pertanian ini tidak akan ada matinya. Kenapa? Karena Indonesia ini cuaca relatif stabil. Musim juga cuma dua musim. Jadi cuma kemarau sama musim hujan. Jadi menurut saya tetap bisnis pertanian ini sampai kapanpun tidak pernah akan ada matinya. Ya, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.